Al-Fatihah Ini menunjukkan bahwa dunia kalian lihat Dunia begitu indah sekarang ini Dipenuhi dengan kemewahan, kemegahan Atau bahasanya perhiasan dunia tadi Yang kata Nabi SAW Inna dunia hulwatun khadirah Sesungguhnya dunia ini Sangat manis Dan hijau Manis karena rasanya disukai banyak orang Dan hijau Warna yang sangat menyejukkan mata Manis untuk dirasakan Dan hijau untuk dipandang Nah keindahan semua itu Kata Allah SWT Akan sirna Jadi ayat yang ke delapan Peringatan bahwa Keindahan dunia Seapapun keindahnya Akan sirna Ya Fana tidak akan kekal Sama seperti yang disebutkan Di ayat yang ke-45 nanti Allah berfirman Ini perumpamaan dunia Ya Seperti air hujan Yang kami turunkan dari langit Yang tadinya tanahnya tandus kering Setelah Allah turunkan air hujan dari langit Maka tanah yang tandus kering itu menjadi subur Tumbuh Ya Subur dengan tumbuh-tumbuhan Tapi kemudian tumbuh-tumbuhan itu Akan menjadi kering Ya kan Tidak selamanya Tumbuh-tumbuhan Bunga Dengan segala jenisnya Terus indah dipandang Ada saat yang mereka kemudian menjadi kering Dan begitu kering Akan diterbangkan oleh angin Sirna Nah itulah kehidupan dunia Warnanya hijau Enak dipandang Bagikan perhiasan Namun ingat Suatu saat dunia itu akan sirna Oleh karena itulah di ayat yang lain Di surat Taha Ayat 131 Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan Kemegahan dunia dengan zahrah Zahrah itu artinya mawar Ya Allah berfirman Wa la tamuddanna Aynayka ila Mamatta'na Bih Janganlah kamu tujukan kedua matamu Kepada apa yang telah kami berikan Kepada golongan-golongan dari mereka Ya Apa disini selanjutnya Zahratal hayati dunia Itu hanyalah sebagai Zahrah Bunga kehidupan dunia Linaftinahum fih Untuk kami menguji mereka dengannya Nah jadi Jamar rahmatullah di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan keindahan dunia Kemewahannya Kemegahannya Perhiasan dunia Sebagai zahrah Abadnya zahrah Bunga mawar Ya Bunga mawar itu kan Memang indah dipandang Wangi ketika dicium Ya Tapi Begitu antum petik Dia akan mudah layu Ya Dia akan Sangat mudah layu Itulah sifatnya Dunia Seperti bunga mawar Sangat cepat Menjadi layu Tidak lama Keindahannya Dia akan menjadi rusak Ya Dan pada akhirnya apa Terbuang Tidak lagi bermanfaat Tidak lagi menarik Pandangan mata Nah itulah karakter dunia Faniyatun zairah Sifatnya dunia itu Sementara dan akan Sirna Sirna Iya HADA FIRAGUM MESTEQIM